DSR kembali hadir bersama saya Yeni Yusra dan kali ini kita akan mengunjungi kantor Srimulanser. Seperti apa sih isi dari kantor yang satu ini? Yuk ikuti liputan saya, ikut ini. Terima kasih. Jadi ini kantor terbaru dari Srimulanser. Kenapa di sini? Bisa dijelaskan mungkin? Oke, jadi kantor ini sebenarnya ada brand namanya Huddle Hub. Huddle Hub itu co-working space. Jadi Srimulanser di sini anchor tenant ya. Jadi kita kolaborasi sama Huddle Hub ya, dimana untuk marketing service-nya kita yang provide, Huddle Hub yang siapin dia punya space. Dan kita sebelumnya di kantor kita yang lama ya di Maja, setelah itu kita juga karena rata-rata kita punya tim, mereka tinggalnya juga kalau nggak di selatan, mereka di barat gitu ya. Jadi habis banyak pertimbangan, kita nyari spot yang memang dekat di selatan ini, yang terlalu jauh dari kantor lama kita. Kalau diperhatiin kan dari dulu Srimulanser selalu di co-working space ya? Betul. Kenapa sih demen banget di co-working space? Ada beberapa hal sih. Environment-nya kali ya? Betul banget yang Yeni mention ya. Biasanya misalnya kalau saya kantor di Ruko ya, saya masih harus pikirin keamanannya, mikirin soal parkirnya seperti apa. Dan juga biasa kalau di Ruko benar-benar cuma kita aja sendiri, entity. Kita dapat exclusivity, tapi yang saya pengen karena kita creative slash technology company, saya pengen sebenarnya ide-nya flowing. Jadi misalnya kita di Huddle Hub, memang kita yang tenant pertama, tapi soon bakalan lebih banyak lagi tenant baru masuk. Ya saya juga pengen tim kita berkembang nggak cuma dari tim internal aja, tapi dari other people yang mereka bakal ketemu in the future. Iya, oke sekarang kita lagi di lobby-nya. Betul. Dan kita langsung ke space-nya Srimulanser ya di sini ya. Kalau ini biasanya apa nih buat dipakai? Kalau ini, ini lebih untuk event space. Jadi untuk sementara kita memang tenant belum banyak di Huddle Hub ya. Iya, tapi biasanya kita pakai di sini untuk kayak kita ada monthly town hall meeting. Jadi di sini biasanya tim kita bisa duduk ya. Iya, tapi di sisi lain kita juga kalau ada guest, tamu ya, biasanya kita entertain-nya di sini. Oke. Nah ini udah masuk ke space-nya Srimulanser ya? Iya, betul. Masih baru satu banget ya di sini ya? Betul. Oke ini ruangan apa nih? Bisa digelaskan mungkin ya? Boleh. Ini jadi bagian dari Huddle Hub ya, di mana ini kita bilangnya standing desk ya, di mana tenant yang baru mereka bisa sewa tempat ini juga. Iya. Ini lebih open space punya ya, dan di sini nih masing-masing ini kita juga ada private room lah istilahnya gitu. Ini semuanya masih kawasannya Srimulanser atau open? Enggak, ini open. Untuk tenant ya? Betul. Kalau kawasan khusus Srimulansernya itu di mana? Di belakang. Berapa ruangan sih yang dipakai oleh Rian dan Tim? Kita sekarang 6 ruangan. Betul, ini saya kenalin juga ya ke CTO kita. Oh ini timnya? Iya, ini CTO kita, Dermawan. Ini timnya Srimulanser di sini ya? Timnya kita di sini. Ada berapa totalnya tim Srimulanser? Sekarang kita ada sekitar 30 orang. 30 orang? Betul. 30 orang itu sepertinya kita punya engineering team yang under Dermawan sendiri ya. Dan enaknya memang kita bisa kerja di ruangan, bisa kerja di open space-nya ya. Tapi saya benar-benar apa namanya fokus ke yang namanya efficiency. Ya dan saya percaya sebenarnya meskipun kita itu istilahnya freelancing platform. Tapi kalau mau bangun suatu company saya percaya semuanya harus decentralized. Iya. Kalau ada yang sampai remote working dan lain-lain, bisa. Cuma mungkin mereka kurang, apa ya, iramanya belum tentu nyambung. Kadang kita celebrate a milestone, mereka belum tentu awarekan celebration-nya apa. Jadi remote working boleh-boleh aja, tapi suatu waktu harus ketemuan langsung gitu ya. Harus ada interaksi langsung. Oke, terus kita ke dalam. Kesini ya. Ini salah satu ruangan yang disewas dengan Srimulanser ya. Betul. Ini tim apa aja yang ada di sini? Kalau di sini ya, ini tim marketing kita. Oh. Jadi tim PR kita, tim digital marketing kita di sini. Saya ajak masuk ke dalam ya. Halo semuanya. Ini dari Daily Social. Halo. Halo. Ini tim apa aja nih? Jadi di sini, kita ada Hamdi di media. Ya, sama PR, sama partnership. Ada adit-adit marketing manager kita untuk digital. Oh oke. Randy sama Anas. Serius banget kerjanya. Lagipada sih. Iya. Lagipada pakai ini. Kita tinggalkan dalam marketing. Boleh. Next-nya ya. Kalau ini tim apa? Kalau ini tim engineering kita. Oh. Ya, pokoknya paling sunyi di sini. Iya. Ya, semuanya konsentrasi tapi gak apa-apa. Masuk juga boleh. Nah ini tim kita. Mereka bertanggung jawab untuk apa nih? Engineering design-nya. Oke. Jadi mereka, kita ada dua produk ya. Seribu sama seribu lancer. Gitu. Jadi dua produk ini perlu di-iterate terus. Iya. Di sini ada, misalnya Amri ya. Tim backend kita baru gabung berapa lama? Baru seminggu. Kurang. Minggu. Musim baru banget ya. Baru dua hari sebenarnya. Oke. Iya. Terus ada, kita juga ada data engineer juga. Benny sama Rizky. Terus juga ada Louis. Oke. Nah, kadang dari tim yang di engineering ini mereka suka kerja di luar juga. Jadi saya juga gak pengen istilahnya kayak mereka harus duduk terus di satu ruangan. Betul. Ini to be more dynamic ya. Oke. Next. Kita ke ruangan selanjutnya. Ini? Kalau satu ruangan tim seribu lancer juga? Ini yang paling heboh. Tim apa di sini? Jadi di sini nih, team operation. Guys. Ini team dari Deli Social. Halo. Mau say hi. Team operation biasanya bertanggung jawab untuk lewat? Jadi team operation itu, kan klien kita nih order lewat website kita. Setelah itu ordernya kadang perlu di follow up. Oh. Customer service di sini. Inquiry di sini. Kadang mereka ada yang kayaknya butuh suatu kebutuhan logo misalnya website. Tapi mereka belum tahu flow nya mau gimana. Jadi team operation ini make sure itu di lock sampai tuntas. Nice. Baru transaksi terjadi. Kita tinggalkan ruangan operation? Boleh. Mas kayaknya masih ada satu lagi di ujung ya? Ada. Ada dua lagi. Oh dua lagi malah. Tim apa nih? Nah kalau yang ini, ini kadang sedikit hektik. Oh oke. Tapi gak saya hektik operation. Itu ada co-tracknya juga loh. Ada, ada co-tracknya juga. Tim apa di sini? Kalau di sini kita bilang teamnya team sales and solution. Oke. Bedanya sama yang di operation, operation handle semua yang terjadi di website kita. Kalau team sales sama solution ini, ada beberapa klien yang lebih gede. Mereka pengen ketemuan. Meskipun that transaction juga terjadinya di online. Tapi mereka lebih prefer perlu meeting dulu. Ngomongin strateginya gitu. Jadi ini kayak semi agency punya team di sini. Mereka memang fokusnya cater the bigger client. Nah tentunya projectnya jauh lebih gede juga. Gitu. Ini misalnya kita ada beberapa klien kita yang IPO company juga yang kita lagi handle sekarang. Iya. Oke. Ini kayak ini nih. Siapa nama kamu? Sebastian. Sebastian. Namanya agak lupa. Malu-malu. Ini handle klien yang gede juga? Sebastian? Sebastian di sales kita. Oh oke. Kita sekarang ada beberapa klien yang perindustrian juga. Ada power client juga yang lagi kita handle. Oke. Masih ada dua lagi ya? Ada. Ruangan terakhir kita. Oh ini ruangan terakhir? Iya ruangan terakhir. Oke. Ruangan apa ini Rian? Kita masuk ya. Oke guys. Gimana kabarnya? Eh lebih rame. Gimana yang ada di sini? Di sini kita bilang team seller. Team? Seller. Oke. Jadi sama aja kayak Tokopedia ada merchant. Kalau kita di sini merchantnya kita itu freelancer. Nah tapi istilahnya seller ya? Seller team. Jadi penjual gitu. Penjual. Oke. Jadi di seller team. Oh ini sebelumnya ini Ganesh. Ganesh yang handle operation. Hai Ganesh. Tadi udah ketemu sama dermawan ya. Kita di management bertiga. Oke. Jadi di team seller ini mereka make sure bahwa freelancer yang masuk ke website kita ya. Atau ke company kita itu. Itu freelancer yang berkualitas. Diverifikasi. Betul. Dikonfirmasi. Seperti itu ya? Betul. Layaknya kayak kita tuh mau interview team baru. Seperti itu. Oke. Karena kita sekarang ini fokus banyak ke kualitas sama ke speed ya. Ada berapa sekarang totalnya? Sellernya 3 bulan set? Seller kita dulu banget ada 200 ribu. Wow. Tapi udah kita kurasi tinggal ke 5 ribu. Dan semuanya pure professional. Betul. Amatirnya mungkin ada beberapa kali ya. Tapi mungkin gimana kurasi bedanya dengan dulu? Jadi beda segmen. Beda ini juga. Beda capability. Oke. Kadang kalo misalnya kita cari yang bener-bener professional pasti harganya mahal. Ada kok yang bisa handle UKM tapi tetep bagus. Oke. Jadi every seller pun ya atau freelancer juga kita kurasi berdasarkan target market. I see. Kebayang ya. Oke. Kita ke ruangan lain ya. Boleh. Oke. Sekarang kita ke ruangan apa lagi nih Rian? Ini kitchen. Oh. Kitchen slash pantry kayaknya ya? Slash pantry betul. Jadi ini mau dipotest. Lucu ya maksudnya ya? Satu-satu begini. Betul. Jadi huddle hub ada isi lainnya. Mereka stylenya itu memang kalo diperhatikan huddle itu sebenarnya ada meaningnya juga. H yang pertama itu kayak helpful ya. Apa? U nya unity. Jadi di style yang mereka buat ini mau melambangkan sebagai kayak teamwork ya. Hmm. Atau kayak isi lainnya suatu kesatuan lah. Iya. Sesuai dengan namanya ya. Huddle hub gitu ya. Betul. Huddle hub. Ya abis makan bisa ngerokok juga lah isi lainnya gitu. Tapi yang paling penting kalo saya ngeliat di sini adalah apa. Hmm. Tim itu harus bisa enjoy ya. Iya. Working gitu. Makanya kayaknya working environment itu penting. Kita di sini juga istilahnya invest kita punya resources. Kenapa mau di sini gitu ya. Karena kita ngeliat ini cocok dengan value yang kita mau build di company ini juga. Betul bang. Betul. Oke. Ngomongin bakoni jadi penasaran pengen liat. Kita langsung kesan aja ya. Boleh kita ke bakoni. Oke jadi ya di sini bakoni kita. Biasanya pas kita jam istirahat atau break time ya. Kita bisa kesini mau ngelokok. Kadang anak-anak ada main game ya. Atau apa gitu. Oh di sini semuanya ya. Di sini. Oke dan di sini juga bisa betas keropot yang tadi Rian bilang ya. Betul. Kerja pun juga bisa sebenernya. Jadi I think part of daripada co-working space ini sebenernya ada kita bilang indoor, ex-door, outdoornya juga. Gitu jadi gak apa namanya. Harus di dalam gitu kan. Betul gak kaku. Gak kaku. Jadi bakoni ini istilahnya melengkapi lah. Dari semua apa ya elemen yang ada di kantor ini. Tapi kalau kita. Aku mau nanya nih. Boleh. Kalau kerja di co-working space sendiri sebenernya ada benefit yang lebih menguntungan gak sih. Apakah kalau Rian sendiri ada sih beberapa kekurangan. Tapi so far Rian melihat semuanya serba menguntungan untuk seribu lancar sendiri. Oke kita ada ngomongin ya tentang keuntungan dari segi misalnya kita ngeliat finansial misalnya. Oh I see. Enak kayak di co-working space misalnya listrik terus apa namanya security, parking ya. Sampai air semua udah di provide. Jadi yang kita tahu istilahnya yaudah kita cuma sewa tempatnya ya sisanya semua udah istilahnya add-in lah di dalamnya. Tapi kalau kita cari kantor sendiri itu semua belum ada. Iya. Dan jatuh-jatuhnya juga lebih mahal. Jatuh-jatuh. Meskipun base rentalnya misalnya lebih murah gitu ya. Terus kedua saya ngerasa juga gini. Kalau di co-working space kayak gini. Misalnya kita tiba-tiba company not doing well. Kita mesti kurangin nih jumlah karyawan ya. Iya betul. Kita juga gak usah sewa segede itu. Saya tinggal kurangin. Tinggal kurangin ruangan. Betul. Karena we just never know kan. Kita pernah kok di situasi dimana kita sampai 40 orang. Tapi pernah juga di situasi cuma ada 12 orang. 8 orang pun juga pernah. Dan it works well di co-working space. Betul. It works well in our company. In your company. Thank you Rian ya udah ngundang diri sosial datang. Thank you Yeni. Dan mengunjungi kantor slash co-working space. Srimulancer dan Huddle Hub. Oke sukses buat Srimulancer. Thank you. Thank you so much Yen. Itu dia tadi jalan-jalan kita di kantor Srimulancer. Saya Yeni Usrapame. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax